Halo sahabat Kingdom Generation Selamat datang di Ibadah Online Kingdom Generation Teman-teman sudah tahu kan Ibadah Online Kingdom Generation ini Diperuntukkan bukan hanya untuk adik-adik di sekolah minggu Tapi juga teman-teman yang mulai beranjak remaja Untuk belajar tentang firman Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam Di masa COVID-19 ini Yuk kita tetap beraktivitas dengan protokol yang ketat Dan berhati-hati melindungi diri kita dan orang lain Dengan mendapatkan vaksin dan jangan lupa maskernya ya Gak tunggu lama lagi deh Yuk siapkan diri kita dan beri waktu yang terbaik Untuk mendengarkan firman Tuhan Selamat beribadah Shalom adik-adik sekolah minggu yang berkati oleh Tuhan Yesus Hari ini kita akan memuji Tuhan Adik-adik sudah siap memuji Tuhan yang ada di rumah masing-masing Kanopah sudah siap memuji Tuhan Sudah siap Kak Rosi untuk memuji Tuhan Amin, Kak Rosi juga sudah siap memuji Tuhan Adik-adik mari kita memuji Tuhan Menyimbat Tuhan Kita akan angkat pujian Engkaulah kekuatanku Tempat perlindunganku Saat badai menerpasku Saat badai menerpasku Aku tahan dan goyang Aku tahan dan goyang Sebab kau serta ku sejauh langit Sejauh langit dari bumi Begitu besarnya kasihmu Menuhi hati Kami yang rindu Kami yang rindu Menembamu Yesus Yesus Aku sejauh langit dari bumi Begitu besarnya kasihmu Begitu besarnya kasihmu Betul Begitu besarnya kasihmu Kau lah Tuhan, kekuatanku, sukan cikaku, ngelengang. Kau lah Tuhan, kekuatanku, sukan cikaku, ngelengang. Kau lah Tuhan, kekuatanku, sukan cikaku, ngelengang. Mari adik-adik, kita berdoa, kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak yang kami sapa, Bapak Abraham, Bapak Isaac, dan Bapak Yaakub. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu, kiranya Tuhan Yesus mengurapi kami, anak-anakmu. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh mendengar, teringat untuk mendengarkan firmanmu. Tuhan berkati kami, berkati anak-anakmu. Kami serapkan waktu ini dalam pemberitan firmanmu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Selamat hari minggu, senang sekali hari ini. Kalian bisa meluangkan waktu untuk tetap dengar firman Tuhan ya di hari minggu ini. Selama seminggu kan kalian sudah sekolah, belajar di sekolah. Sekarang waktunya belajar tentang Toko Alkitab. Nah, adik-adik Toko Alkitab yang akan kita belajar hari ini adalah tentang Paulus. Kisahnya ada di kisah Paralusul 9, 1-19. Kalau di sini judul perikopnya itu Saulus Bertobat. Kok di situ tertulisnya Saulus ya? Padahal kan kakak akan bawakan hari ini judulnya Pertobatan Paulus. Jadi, kita awali dulu ya adik-adik ya. Dari seseorang namanya Saulus. Oh ya, kakak kasih info dulu buat adik-adik. Ayat yang kakak ambil hari ini di kisah para rasul. Itu menceritakan kalau Tuhan Yesus itu sudah naik ke surga. Jadi, dia meninggalkan roh kudus buat murid-muridnya di bumi ya adik-adik ya. Jadi, ceritanya Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Kita balik lagi ke Saulus. Saulus lahir di kota Tarsus. Saulus itu adanya di provinsi Kilika. Dia adalah seorang Yahudi farisi. Juga mewarisi kewarganegaraan Romawi dari ibunya. Nah, Saulus ini adalah seorang pemuda. Dia seorang Yahudi yang sangat fanatik ya adik-adik ya. Juga seorang murid terkasih dari rabi terkemuka di Yerusalem. Namanya Gamaliel. Adik-adik bisa baca ceritanya juga ada di Alkitab ya adik-adik ya. Awalnya Saulus itu muncul pada saat sidang mahkamah agung yang mengadili Stefanus. Seorang pemuda pengikut Tuhan Yesus. Ini ayatnya ada di kisah para Rasul 7 ayat 58. Kakak baca kan ya adik-adik ya. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Jadi Saulus hadir pada saat imam-imam besar menghakimi Stefanus di mahkamah agung. Adik-adik tahu kalau Stefanus itu adalah martir pertama di dunia sebagai pengikut, menyikut Tuhan Yesus. Martir itu adalah seseorang yang berani berjuang hingga mati demi membela iman dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yesus. Jadi adik-adik kalau menurut Saulus, siapapun yang percaya kepada Yesus adalah penyebar dosa dan pantas, dipenjara bahkan dihukum mati adik-adik. Nah pada saat itulah mulai penganiaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Sehingga mereka semua tersebar ke daerah Yerusalem. Keluar dari Yerusalem ke arah Yudia dan Samaria. Adik-adik tahu saking bencinya Saulus sama pengikut Tuhan Yesus sampai Saulus masuk ke rumah-rumah mencari pengikut Tuhan Yesus dan dimasukkan ke penjara. Nah peristiwa apa adik-adik yang bikin Saulus bertobat? Kita baca di ayatnya kisah para Rasul 9, 1-2. Demikianlah firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan menggunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Jadi sesudah Saulus mendapat surat kuasa itu dia pergi bersama teman-temannya ke kota Damsik adik-adik. Selama dalam perjalanan apa yang terjadi adik-adik ya? Selama perjalanan Saulus dan teman-temannya menuju ke kota Damsik kita baca lagi di kisah para Rasul 9 3-9 Dalam perjalanannya ke Damsik ketika ia sudah dekat kota itu tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya Saulus, Saulus mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus Siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat ke enam Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota disana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat maka termangum-maulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Ayat delapan Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa mereka harus menonton dia masuk ke Damsik Ayat sembilan tiga hari lamanya ia tidak dapat melihat dan tiga hari lamanya ia tidak makan dan minum jadi dalam perjalanan jadi dalam perjalanan Saulus bertemu dengan ada penglihatan dengan Tuhan Yesus dan dia jadi buta adik-adik ya tidak bisa melihat selama tiga hari lamanya dan dia tidak bisa makan dan minum nah di kota Damsik itu ada murid Tuhan Yesus namanya siapa adik-adik? ya betul namanya Ananias jadi dia dapat penglihatan dari Tuhan kalau Tuhan itu menyuruh dia menemui seseorang bernama Saulus di kota Damsik tadinya Ananias tidak bersedia untuk menemui Saulus karena Saulus itu sudah terkenal adik-adik ya sebagai orang yang jahat kehadap pengikut Tuhan Yesus dan dia dapat mandat surat kuasa dari imam-imam besar di Yerusalem untuk menangkap pengikut Tuhan Yesus jadi Ananias takut nih ketemu sama Saulus tapi jawab Tuhan apa adik-adik ya kita baca di ayatnya ayat 15-16 ya tetapi firman Tuhan kepadanya pergilah sebab orang ini adalah alat pilihanku bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku nah jadi Ananias pergi menemui Saulus jadi disitu diceritakan di ayat 17 dan 18 lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus katanya Saulus Saulus Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan roh kudus dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi ia bangun lalu dibaptis jadi disini Ananias memberikan suatu mukjizat adik-adik ya jadi dia bisa membuat Ananias sorry bisa membuat Saulus melihat lagi dan Saulus akhirnya dibaptis nah disini adik-adik ada beberapa hal penting yang akan kakak bagikan ya mengenai kisah para rasul ini mengenai pertobatan Saulus menjadi Paulus ya yang pertama adik-adik ya di ayat 5 disebutkan akulah Yesus yang kau aniaya kakak tadi kan sudah sebutkan di awal kalau di kisah para rasul ini adalah cerita sesudah Tuhan Yesus naik ke surga jadi siapa siapa itu aku aku itu yang dimaksud adalah pengikut jemaat atau murid-murid pengikut Tuhan Tuhan Yesus jadi Tuhan tahu ya Tuhan tahu dan dengar doa-doa orang yang dia niaya makanya dia menemui menemui Saulus yang kedua pada saat Saulus buta dan selama 3 hari dan akhirnya dapat melihat kembali adik-adik Saulus itu tidak cuma melihat kembali secara fisik tadinya dia tidak bisa melihat gelap pengeliatannya akhirnya dia bisa melihat kembali bisa secara fisik adik-adik bisa melihat kembali tetapi dia juga disini bisa benar-benar dapat melihat apa adik-adik kebenaran firman Tuhan Yesus ya yang telah datang secara pribadi kepadanya berjumpa dan mengundangnya untuk bertobat jadi Tuhan Yesus telah datang berjumpa dan mengundang mengundang Saulus untuk jadi pengikut pengikut Tuhan Tuhan juga merubah namanya dari Saulus menjadi Paulus jadi adik-adik kalau nama Saulus itu di dalam bahasa Ibrani ini artinya yang diinginkan atau yang didoakan nah kalau nama Paulus dalam bahasa Yunani itu artinya kecil atau rendah hati adik-adik jadi perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu telah membuat Saulus merasa dirinya begitu kecil dan sadar bahwa ia harus merendahkan hati dan dirinya kepada kepada Tuhan jadi ada maknanya adik-adik kenapa namanya dirubah dari Saulus menjadi Paulus yang ketiga adik-adik Saulus itu seorang yang berdosa kenapa adik-adik karena ia menganiaya jemaat Tuhan Yesus ayatnya ada di Galatia 1 13 Paulus berkata tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya nah yang keempat Saulus bertobat karena Tuhan sudah sudah memilih dia untuk menjadi alat Tuhan dalam memberitakan Injil secara secara luar biasa jadi adik-adik kalau alat itu contohnya seperti misalnya adik-adik mau menulis ya alat apa yang dipakai untuk menulis yaitu pulpen atau pen ini pensil demikian juga kalau misalnya mau menghapus jadi pakai alatnya seperti penghapus atau tipek jadi alat itu seperti benda atau perumpahan seseorang yang dipakai untuk menyelesaikan suatu pekerjaan nah disini Paulus bertobat itu karena Tuhan yang menangkapnya jadi bukan Paulus yang mencari Tuhan adik-adik ya dan jika Tuhan sudah memilih seseorang maka Tuhan akan membereskan orang itu untuk untuk berguna bagi Tuhan dan tidak akan gagal kalau itu sudah sudah pilihan Tuhan Tuhan akan kejar orang itu sampai berguna bahkan sampai orang itu rela menderita dan mati untuk Tuhan jadi kalau Tuhan punya rencana adik-adik ya maka tidak bisa digagalkan oleh siapapun juga oleh iblis adik-adik jadi adik-adik Tuhan itu bisa memilih siapa aja untuk menjadi alatnya ya contohnya seperti orang berdosa seperti Paulus orang bodoh tidak terpelajar orang cacat orang miskin orang pintar tapi bukan kepintarannya yang dipakai melainkan hatinya orang kaya tapi bukan kekayaannya yang dipakai tapi hatinya nah adik-adik ada ayatnya nih di 1 Korintus 1 27-28 dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti untuk ayat 27-nya tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat jadi adik-adik Tuhan punya otoritas punya kuasa untuk memakai siapa saja jadi kalau Tuhan sudah dipilih sudah pilih seseorang bahkan dipilih sebelum lahir atau sebelum dunia ada Tuhan akan membereskan orang itu sampai sampai beres baru dipakainya nah adik-adik buktinya apa sih yang sudah dilakukan Paulus sesudah dia bertobat nah adik-adik tahu pelayanannya Paulus itu sampai ke negara-negara Arab Paulus itu menyebut dirinya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi jadi menurut Paulus keselamatan bukan hanya untuk bangsa Yahudi tapi buat semua semua orang jadi nah adik-adik selama perjalanannya perjalanannya Paulus menginjil ke berbagai negara itu Paulus menulis surat-surat yang kemudian menjadi kitab dalam dalam perjanjian baru ada kurang lebih sekitar 13 surat adik-adik ya yang ciri-cirinya itu dimulai dengan nama Paulus pada kata pertamanya yang menandakan identitas Paulus sebagai penulis surat itu dan ditujukannya untuk siapa adik-adik ditujukannya untuk para jemaat jadi seperti di Korintus di Galatia Roma Filipus Efesus dan banyak lagi adik-adik ya luar biasa tidak luar biasa adik-adik ya pelayanan Paulus setelah dia bertobat nah sekarang pertanyaannya apakah adik-adik sudah mau dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya nah kakak lihat nih udah ada yang tunjuk tangan wah mantap ya caranya gimana tuh biar kita bisa dijadikan alatnya pertama mari kita mengenal mengenal Tuhan Yesus secara lebih intim dan pribadi kita berdoa baca firman bersaksi dan menjadi pelaku pelaku firman adik-adik yang penting kita tetap minta ampun dan bertobat setiap hari setiap hari adik-adik ya sebelum tidur terutama jadi kita minta ampun atas dosa-dosa kita hari ini baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja demikian ya adik-adik pemberitaan firman Tuhan hari ini kita tutup dalam doa ya adik-adik ya Tuhan Yesus terima kasih atas firmanmu hari ini atas nafas kehidupan yang kau berikan kepada kami hari ini kesehatan dan kekuatan yang berdasar daripada engkau agar kami lebih mengenal engkau melalui firmanmu berikan selalu damai sukacita kepada kami jangan biarkan kami masuk dalam masa kesusahan besar Tuhan Yesus ampuni segala dosa kesalahan kami hari ini apabila kedatang kedua kali angkat kami bersama-sama kawan permai menyongso engkau di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya amin sahabat kingdom generation kita sudah selesai beribadah online terima kasih sudah menjadi pendengar firman Tuhan yang baik tapi ingat sia-sia kalau kita hanya menjadi pendengar tapi tidak melakukan kalau gitu yuk perhatikan firman yang sudah kita dengar hari ini sampai jumpa minggu depan Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati